Kita targetnya 1 Agustus peroperasi. Jadi Bandara IKN sekarang ini 50 persen. Kita targetnya 1 Agustus peroperasi. Insya Allah. Jadi 1 Agustus sudah bisa untuk? Bisa, insya Allah. Soal investigasi KNKT terkait pesawat jatuh di BSD itu ada komunikasi dengan pemerintah? Ya sebenarnya itu kan ranahnya KNKT dan tidak ada hubungan dengan kementerian perhubungan. Jadi kami hanya mengkomunikasi saja itu memang pesawat udara dan terjadi suatu kecelakaan. Kita kembalikan kepada KNKT untuk memberikan evaluasi. Ya? Oke. Terima kasih. Saya Rahmat Ibrahim, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih.